Kedati banjir telah lama melumpuhkan aktivitas sejumlah sekolah, namun di Stigput Aceh Singkil belum juga melaporkan jumlah sekolah yang terdampak kepada PJ Bupati dan BPBD Aceh Singkil. Hal ini membuat pemerintah setempat tidak memiliki data akurat dampak banjir pada dunia pendidikan. Banjir susulan yang terjadi di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil sejak 2 November lalu tidak hanya menggenangi rumah warga dan akses jalan, namun juga merendam sejumlah fasilitas sekolah hingga melumpuhkan aktivitas belajar-mengajar. Kedati demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil belum juga melaporkan jumlah sekolah yang terdampak maupun yang lumpuh total kepada pimpinan daerah dan BPBD setempat. Lambatnya, laporan dari Disdikput Aceh Singkil tersebut membuat pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tidak memiliki data akurat jumlah sekolah dan siswa yang terdampak atau diliburkan. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Singkil, Alhusni mengatakan, berdasarkan pantauan tim reaksi cepat atau TRC, sejumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan terdampak banjir, bahkan terdapat sekolah yang diliburkan selama hampir satu bulan. Terkait laporan resmi dari dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan saat ini, pihak BBBD belum menerima berapa fasilitas kesehatan yang tidak merasakan aktivitasnya, baik Pustu ataupun Pesmas, Dinas Pendidikan juga demikian, berapa sekolah dasar menengah yang tidak melakukan aktivitas belajar-mengajar. PJ Bupati Aceh Singkil Azmi juga mengatakan, dirinya juga belum menerima laporan terkait dengan dampak banjir pada sejumlah sekolah, lantaran tidak ada laporan dari Disdikbud Aceh Singkil. Namun ia menginstruksikan agar Disdikbud segera melaporkan dan mencari alternatif agar proses belajar-mengajar segera berjalan. Dari Aceh Singkil, Jakartawan Adi Nugraha, TVRI Aceh melaporkan. Terima kasih telah menonton!